Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikpun Halo teman-teman Apa kabar semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sebelum memulai pelajaran Alangkah baiknya Jika kita baca doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Kali ini saya akan memandu teman-teman semua Untuk belajar seru tentang geraklus dalam fisika Apakah teman-teman pernah bertanya Mengapa benda bergak seperti yang mereka lakukan Bagaimana kita bisa mengukur dan memahami penggerakan tersebut Nah pada video ini Kita akan menjawab semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan Selain itu juga Kita akan menggunakan konsep-konsep dasar geraklus Seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan sebagainya Dan juga jangan khawatir Kita akan menjelaskannya dengan cara-cara yang mudah dimengerti Kita juga melakukan beberapa eksperimen sederhana Untuk menggambarkan konsep-konsep ini secara langsung Jadi Pastikan kamu tetap bersama sepanjang video ini Jadi Jika kamu siap untuk memulai perjalanan edukasi yang seru ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya Ayo mulai Yang pertama adalah pengengetian gerak Gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi benda terhadap sebuah hancur tertentu Biasanya dalam kehidupan sehari-hari Kita pernah mendengar orang yang mengucapkan kalimat sebentar Saya sedang di jalan 200 meter lagi sampai sekolah Dari kalimat itu Kita bisa memahami bahwa orang tersebut sedang bergerak mendekati sekolah kita Selanjutnya posisi adalah jarak suatu benda pada waktu tertentu pada satuan Dari kalimat tersebut Posisinya adalah 200 meter Dari sekolah Jarak dan perpindahan Jarak adalah panjang lintasan Yang ditempuh benda selama bergerak Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir Ingat ya teman-teman Jarak adalah besaran skala sehingga tidak memperimbangkan arah gerak Sedangkan perpindahan adalah besaran faktor yang memiliki nilai dan arah Terakhir Kecepatan dan kelajuan Sekilas dua istilah ini terhasil sama Padahal dalam fisika dua istilah ini memiliki perbedaan yang signifikan Keduanya sama-sama mengukur perubahan posisi benda pada satu waktu Namun perbedaan paling mendasar adalah Kecepatan Hanya mengukur seberapa cepat atau seberapa lambat benda bergerak Tanpa memperhatikan arah geraknya Sedangkan kelajuan mengukur perubahan posisi benda dalam satu waktu beserta arah geraknya Apa itu GLB? GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan berus dengan kecepatan tetap Sehingga benda tersebut tidak mengalami percepatan maupun pelambatan Contoh dari GLB dapat dilihat pada animasi ini Sebuah mobil bergerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan konstan Contoh lain adalah sebuah bola yang berguling di atas bidang data Peristirah pesawat yang terbang dengan kecepatan tetap melintasi udara juga salah satu contoh GLB Dalam fisika tentunya adalah bahasa alam atau rumus untuk setiap peristiwa Dalam GLB, jarak didefinisikan sebagai kecepatan dikali waktu Lalu, apakah yang dimasuk dengan GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap Sehingga cepatan benda akan berubah-ubah sehingga berbentapannya waktu Dalam GLBB, kita memperimbangkan perubahan kecepatan Sehingga memungkinkan kita untuk menggambarkan pergerakan yang lebih realistis Seperti pergerakan dalam kehidupan sehari-hari Rumus-rumus dasar GLBB adalah sebagai berikut Pertama, untuk mencari kecepatan akhir Benda bisa menggunakan rumus kecepatan akhir VT Sama dengan kecepatan awal VO Ditambah kecepatan dikali waktu Lalu, untuk mencari jarak akhir Benda bisa menggunakan rumus ST Sama dengan kecepatan awal Dikali tinggi Ditambah setengah kali pecepatan Dikali waktu kuadrat Lalu, untuk kecepatan akhir juga bisa ditentukan dengan rumus VT kuadrat sama dengan VO Kuadrat Kuadrat ditambah 2 AS Lalu, untuk jarak pada waktu T dicari dengan rumus XT sama dengan XO ditambah ST Mari kita bahas Contoh-contoh soal ini Pertama, untuk soal nomor 1, 2, dan 3 Sebuah benda dengan kecepatan mula-mula VO mengalami perlambatan Yang berbanding lus dengan kecepatan kuadrat Bersamaan Fiksikanya adalah A sama dengan Min KV kuadrat Di mana A merupakan Percepatan V Kecepatan di suatu waktu Dan K merupakan konstantan positif Mula-mula benda berada di pada titik 0 Soal pertama Tentukan persamaan percepatan fungsi waktu Pertama, gunakan aturan nanti Untuk menurunkan persamaan percepatan Sehingga hasilnya Kecepatan V sama dengan kecepatan awal VO Dibagi kecepatan awal di kali KT Ditambah 1 Lalu ingat Lagi bahwa percepatan merupakan Turunan pertama dari kecepatan Sehingga A sama dengan Turunan kecepatan terhadap waktu Sehingga A sama dengan VO kuadrat Dibagi kuadrat dari VO KT ditambah 1 Soal nomor 2 Dengan peristiwa yang sama Tentukan persamaan kecepatan Fungsi waktu jadi Sesuai pembahasan sebelumnya Gunakan aturan rantai Untuk mencari persamaan kecepatan Fungsi waktu Jadi jawaban yang tepat adalah B dikali V sama dengan VO dibagi VO KT ditambah 1 Soal nomor 3 Masih selaras dengan soal nomor 1 dan 2 Dalam soal ini Kita diminta untuk menentukan Persamaan fungsi waktu Posisi merupakan integral Dari kecepatan terhadap waktu Sehingga S sama dengan Integral dari V DT Sama dengan integral dari VO Dibagi VO KT plus 1 Jadi persamaan posisi waktunya Adalah 1 per K Leng VO KT ditambah 1 Soal keempat Tentukan tulang pertama Terhadap waktu X Pada fungsi YX Sama dengan sin pangkat 3 4X tan pangkat 2 3X Untuk menjawab soal ini Kita gunakan aturan rantai Untuk menentukan persamaan YX sama dengan E pangkat CKX Sin pangkat 2X Diketahui bahwa U sama dengan E pangkat CKX dan V Sama dengan sin pangkat 2X D per DX Sama dengan D per DX UV Sama dengan V DU Per DX Plus U DV Per DX Tunggungan untuk E pangkat CKX Menggunakan manipulasi LEN U Sama dengan CKX Sehingga Dapatkan DU per DX Sama dengan E pangkat CKX CKX tan X Tunggungan untuk sin kawadrat X Adalah DV per DX Sama dengan 2 sin X Cos X Sama dengan Sin 2X D per DX Sama dengan V DU Per DX Sama dengan E pangkat CKX Dikali penjumlahan Dari sin 2X Plus sin X Tan kawadrat X Maka jawaban yang tepat adalah A Soal kelima Tentukan turunan persamaan Tadap X pada fungsi YX Sama dengan E pangkat CKX Sin kawadrat X Seperti biasa Gunakan aturan lantai Dalam menurunkan Persamaan X Sama dengan E pangkat CKX Sin kawadrat X Dari persamaan Diketahui bahwa U sama dengan E pangkat CKX Dan V Sama dengan Sin kawadrat X Sehingga Daya per DX Sama dengan D per DX Daya UV Jadi V DU per DX Plus U DV per DX Untuk turunan I pangkat CKX Gunakan manipulasi LEN U Sama dengan CKX Dan turunan untuk Sin kawadrat X Adalah sin 2X Sehingga Turunan persamaan Dari fungsi X Adalah E pangkat CKX Sin 2X Plus sin X Tan Kawadrat 2X Soal nomor 6 Soal nomor 6 Adalah sebuah objek Yang dilempar Dengan sudut elevasi Teta terhadap Horizontal Dengan kecepatan awal V0 Dan membentuk Kruvalintasan Parabola Pertanyaannya Tentukan nilai Teta Agar faktor Posisi bola Terhadap titik awal Semakin besar Perhatikan gambar Graf parabola Di layar Pada soal Diminta agar Besar R Terus bertambah Dan tidak berkurang Sehingga X sama dengan V0 Cos theta T dan Y Sama dengan V0 Sin theta T min 1 per 2 GT Kwadrat R kwadrat Sama dengan X kwadrat Ditambah Y kwadrat Sama dengan V0 Cos theta T kwadrat Ditambah V0 Sin theta T min 1 per 2 GT Kwadrat Dikwadratkan Sama dengan V0 Kwadrat T Kwadrat Min V0 Sin theta GT Pangkat 3 Plus 1 per 4 Kwadrat T Pangkat 4 Ketentuannya adalah DL Per DT Lebih besar dari 0 Agar objek Semakin jauh Dan tidak Mendekat D per DT R kwadrat Sama dengan 2R DL Per DT Lebih besar dari 0 D per DT R kwadrat Sama dengan 2 VO Kwadrat T Min 3 VO Sin theta GT Kwadrat Ditambah G kwadrat T Pangkat 3 Lebih besar dari 0 Sehingga 2 VO Kwadrat 3 VO Sin theta GT Ditambah G kwadrat T Kwadrat Lebih besar dari 0 Agar D F DT Lebih besar dari 0 Dapat Dihujud Maka Persamaan Di atas Havus Mempunyai Akar Yang Mil Sehingga D Sama dengan B kwadrat Min 4 AC Lebih besar dari 0 3 VO Sin theta GT Kwadrat Min 5 G Kwadrat T Kwadrat 2 VO Kwadrat Lebih besar dari 0 Sin kwadrat Theta Kurang dari 8 Persembilan Sehingga Theta Kwadrat Dari A Sin Akar 8 Persembilan Jawaban tepat Adalah A Untuk soal Nomor 8 dan 9 Terdapat sebuah Sistem yang terdiri Dari 2 Partikel Partikel pertama Akan berseruncu Di bidang Mering Tanpa Adanya Kesekan Dan Partikel kedua Akan bergerak Parabola Mula-mula Sistem Diam di Posisinya Masing-masing Lalu Mereka berdua Bergerak Dan mencapai Titik bawah Bidang Mering Sejauh Bersamaan Dan Kecepatan Yang sama Pula Soal Nomor 8 Tentukan Pancang Kurva Lintas Mari Kita Jawab Sesuatu Pembahasan Sebelumnya L Sama V O Pangkat 2 Per G Sin Theta Plus Cos Theta Len 1 Plus Sin Theta Per Untuk Soal Nomor 9 Tentukan Hasil Integral X 2 Min 14 Per X 2 Plus 16 DX Untuk Memudahkan Pekerjaan Akan Dapatkan Manipulasi Persamaan X Quadrat Min 14 Dibagi X Quadrat Plus 16 Sama Dengan 1 Min 30 Dibagi X Quadrat Plus 16 Integral X Quadrat Min 14 Dibagi X Quadrat Plus 16 DX Sama Dengan Integral DX Min Integral 30 Per X Quadrat Plus 16 DX X Adalah 4 Tan P Dan DX Adalah 4 Sekar Quadrat P P Dib Sehingga Integral Daya X Quadrat Min Per Plus Dibagi X Quadrat Plus 16 DX Sama Dengan X Min 30 Per 4 Integral DP Sama Dengan X Min 15 Per 2 Akutan X Per 4 Plus C Jadi Jawabanan Yang tepat adalah D Untuk Soal Nomor 10 Disana Adalah Tentukan Besar Sudut Theta Untuk Menyelesaikan Nomor 10 Pertama Tinjau Graph Parabola X Sama Dengan V Quadrat Sin 2 Theta Dibagi Gravitasi Dan T Sama Dengan 2 V Sin Theta Dibagi Gravitasi LU Tinjau Pada Graph Miring V Sama Dengan G Sin T X Sama Dengan V Quadrat Dibagi 2 A Sama Dengan V Quadrat Dibagi 2 G Tan V Objek 1 dan Objek 2 Masih-masih Menempuh X Yang Sama Sehingga V Quadrat Sin 2 Theta Masih-masih Dibagi Gravitasi Sama Dengan V Quadrat Dibagi 2 G Tan P Sehingga Tan P Sama Dengan 1 Dibagi 2 Sin 2 Theta Objek 1 dan 2 Juga Menempuh Waktu Yang Sama Sehingga 2 Fin Sin Theta Dibagi G Sama Dengan V Dibagi G Sin P Gravitasinya Kita Pindah Sehingga Sin Theta Sama Dengan Akar Dari 3 Ditambah Akar 13 Dibagi 8 Sehingga Theta Sama Dengan Sin Dari Akar 3 Ditambah Akar 13 Dibagi 8 Jawaban Tepat Adalah A Pertanyaan Nomor 11 Adalah Tentukan Besar Sudut P Soal Ini Dapat Kita Selesaikan Dengan Persamaan Soal Nomor 10 Yaitu Sin P Sama Dengan Akar Dari 2 Dibagi 3 Ditambah Akar 13 Sehingga P Sama Dengan Aksim Dari Akar 2 Dibagi 3 Ditambah Akar 13 Jawaban Tepat B Soal Nomor 12 Tentukan Hasil Integral Log 73 DX Untuk Menelesaikan Soal Ini Kita Dapat Menggunakan Sifat Logaritma Yaitu Log 73 X Sama Dengan Lain 3 X Dibagi Lain 7 Sehingga Integral Log 73 DX Sama Dengan Metode Pasila Itu U Sama Dengan Lain 3 X Jadi DU Per DX Sama Dengan 1 X 1 Per X Divi Sama Dengan DX Integral Log 73 DX Sama Dengan 1 Per Lain 7 X Lain 3 X Dikurang Integral DX Sama Dengan 1 Per Lain 7 X Lain 3 X Min X Sub Plus C Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah A Soal Nomor 13 Tentukan VO Minimum Agar Kumbang Bisa Meninggung Di Suatu Sudut Lantai Kita Tulis Dahulu Persamaan Gerak Y Sama Dengan VO Sin T T Min 1 Per 2 GT Quadrat X Sama Dengan VO Post T T Lalu Substitusikan Persamaan X Pada Persamaan Y 0 Sama Dengan Setengah GX Quadrat Dibagi VO Quadrat Tan Quadrat T Min X Tan Theta Ditambah 1 2 GX Quadrat Dibagi VO Quadrat Ditambah Y Namun Kita Memerlukan Satu nilai Theta Yang Will Maka D Sama 0 Untuk X Sama D Dan Y Sama D Will Quadrat Dikurang 4 AC Sama 0 X Tan Theta Quadrat Dikurang 4 1 2 GX Quadrat Dibagi VO Quadrat Tan Quadrat Theta Dikali 1 2 GX Quadrat Dibagi VO Quadrat Ditambah Y Sama Dengan 0 VO Pangkat 4 Dikurang 2 GD VO Quadrat Dikurang G Quadrat D Quadrat Sama Dengan 0 Jadi VO Sama Dengan Akra GD 1 Ditambah Akra 2 Dan Jawaban Tepat adalah C Soal 14 Tentukan Nilai Gamma Yang Memenuhi VO Minimum Untuk Mendapatkan Nilai Theta Substitusisikan Kecepatan Awal Pada Persamaan Sebelum Untuk X Sama Dengan D Dan Y Sama Dengan D 0 Sama Dengan 1 Per 2 G Dikali X Quadrat Dibagi VO Quadrat Dan Quadrat Theta Min X Tan Theta Ditambah 1 Per 2 G Dikali X Quadrat Dibagi VO Quadrat Ditambah Y 0 Sama Dengan 1 Per 2 GD Quadrat Dibagi GD 1 Ditambah Akra 2 Tan Quadrat Theta D Dan Theta Ditambah 1 Per 2 G D Quadrat Dibagi GD 1 Ditambah Akra 2 Ditambah D Sehingga Tan Theta Sama Dengan 1 Ditambah A Kedua Jadi Theta Adalah Aktan 1 Ditambah Kedua C Untuk Soal Nomor 15 Tentukan Tinggi Maksimum Yang dapat Dicapai Kumbang Diukur D Tanah Perlu Dikatur Diketahui Bahwa Ketinggian Maksimum Dicapai Saat Kecepatan Pada Sudut Y Sama Dengan 0 Sehingga VY Sama Dengan VO Sin Theta Min GT T Sama Dengan VO Sin Theta Dibagi G Y Sama Dengan VO Sin Theta VO Sin Theta Dibagi G Dikurang 1 Per 2G VO Sin Theta Dibagi G Dikuradatkan Sama Dengan VO Quadrat Sin Quadrat Theta Dibagi 2G Y Sama Dengan GD 1 Ditambah 2 Dibagi 2G Dikali 1 Ditambah 2 Dibagi A4 Ditambah 2 A2 Sehingga Hasilnya Dala Mendekati Nilai 1,03 D Jawaban Tepat Adalah C Oke Dengan Begitu Tampaknya Kita Telah Mencapai Tidik Akif PPT Dari Saya Dan Semoga Yang Saya Jelaskan Contoh-contoh Soal Ini Bisa Memanfaat Bagi Kalian Semua Dan Mengikuti KSN Dengan Begitu Saya Akhiri Wassalamualaikum Wawmatullahi Wabarakatuh